Hai Sobat Investor, selamat datang di Slam Invest dan kali ini kita akan membahas kenapa sekarang adalah waktu yang sangat tepat untuk membeli aset kripto. Aset kripto yang saya masuk di sini bukan khusus aset kripto tertentu ya, tapi yang penting adalah aset kripto yang memiliki proyek yang bagus ya. Jika aset kriptonya bagus seperti itu, contohnya kayak Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Cardano, dan sebagainya, menurut saya sekarang adalah waktu yang sangat tepat. Dalam hal ini saya akan memberikan contoh di Bitcoin saja, karena Bitcoin merupakan aset kripto yang secara tidak langsung itu menjadi benchmark atau indikator bagi aset kripto yang lain. Maksudnya apa? Kalau Bitcoin naik, hampir pasti semua aset kripto yang lain juga naik, dan kalau Bitcoin turun hampir pasti kebanyakan aset kripto yang lain juga turun. Oleh sebab itu Bitcoin itu sangat cocok dijadikan patokan ketika kita membahas tentang dunia kripto. Sebelum kita membahas itu, kita perlu mengetahui dulu apa sih yang menyebabkan harga Bitcoin itu naik, dan apa yang menyebabkan harga Bitcoin itu turun. Kalau kita bertanya kepada kebanyakan penasihat finansial, mereka jawabannya kebanyakan akan seperti ini. Bitcoin itu tergantung dari demand dan supply. Kalau demandnya naik, dan kebanyakan orang membeli Bitcoin, itu harganya akan naik seperti ini. Tapi kemudian ketika sudah dipucuk, kebanyakan terakhir akan take profit, dan ketika beberapa trader itu take profit, trader yang lain juga akan mengikuti. Yang menyebabkan harga Bitcoin itu turun karena banyak trader yang take profit. Nah, itu adalah pengetahuan umum atau jawaban umum dari kebanyakan orang atau penasihat finansial. Tapi, kalau menurut saya ada satu hal yang lain yang patut untuk dijadikan catatan, yaitu adalah kekuatan dari bandar. Loh, apa itu bandar? Bagi yang belum tahu sama sekali ya, bandar itu adalah orang atau institusi, atau beberapa institusi, atau gabungan orang atau institusi, selama orang atau institusi tersebut itu memiliki jumlah dana yang sangat besar, cukup besar untuk menggerakkan harga saham, atau harga kripto. Kalau di saham kita tahu kok bandar-bandar atau orang-orang atau institusi yang memiliki dana besar atau siapa, membeli dalam jumlah berapa, itu kebanyakan kita bisa tahu. Tapi, lalu di kripto itu lebih ke arah anonimusnya. Artinya, jika orang membeli atau menjual itu bisa saja tidak diketahui. Jadi, pergerakan harga kripto itu lebih volatile ya, karena bandarnya bisa anonimus. Sekarang, apa bunganya sih bandar dengan pergerakan harga kripto? Nah, jadi gini, Sobat Mister. Tujuan bandar kan satu, yaitu meraih keuntungan. Bedanya dengan retail, bandar itu memiliki power yang cukup besar untuk menggerakkan pasar ya. Jadi, kita harus tahu. Dan bandar inilah juga yang menyebabkan harga kripto itu bisa naik atau bisa turun. Nah, kenapa? Alasan bahwa sekarang itu sudah waktu yang tepat. Jadi, gini. Ketika harga Bitcoin itu naik ya, dari bulan Oktober 2020 naik sangat tinggi ya. Dan mencapai titik puncaknya itu di sekitar tanggal 14 April tahun 2021. Dan kemudian harganya terus longsor sampai sekarang. Nah, tapi ada yang menarik, Sobat Mister, di sini. Harga sekarang itu sudah cenderung sideways. Sideways-nya itu dari sekitar tanggal 23 Mei ya. 23 Mei sampai sekarang ini harganya berkisar di sekitar ini aja. Kita naik, turun, naik, turun. Naik, kemudian turun lagi. Terus naik lagi dan turun lagi. Dan bahkan sampai sekarang di tanggal sekitar 14 Juli, itu harganya masih segini-segini saja ya. Sejak tanggal 23 Mei. Nah, kenapa ini menarik? Terlepas dari bandar itu bisa menggerakkan harga kripto. Tapi satu hal yang bisa kita pelajari di sini, Sobat Mister, bahwa kondisi sideways itulah kondisi yang tidak disukai oleh semua orang. Baik itu retail ataupun bandar ya. Karena bandar itu ingin membuat keuntungan tentunya, hal yang disukai bandar itu seperti ini. Naik, kemudian mereka buang barang, terus turun seperti ini. Dan ketika sudah mencapai titik bawah, mereka akan kembali memborong. Harganya naik lagi. Dan ketika sudah naik, mereka akan jual lagi, turun lagi. Di sinilah retail-retail yang pemula itu biasanya ketika harga turun akan cut loss. Jadi mereka itu secara tidak langsung mengambil uang dari investor retail yang masih belum berpengalaman ya. Makanya di sini saya mencoba membuat video ini karena saya ingin semua investor retail itu profit dan cuan agar jangan sampai menjadi korban dari bandar, Sobat Mister. Sekarang chartnya itu seperti ini, Sobat Mister. Nah, chart sideways itulah chart yang tidak disukai oleh siapapun. Bahkan terutama oleh bandar ya. Karena duit mereka itu gede dan mereka juga ingin secepatnya mengambil keuntungan. Ketika harga sideways ini, itu kemungkinan yang terbesar adalah bandar itu sudah kehabisan amunisi. Maksudnya amunisi apa? Bitcoin yang dimiliki oleh bandar itu kemungkinan sudah hampir semuanya terjual. Mereka harus membeli Bitcoin dulu nih di sini kira-kira kan. Ketika mereka sudah membeli Bitcoin dan mereka akan menjual. Mereka akan menjual agar harga otomatis akan turun ya. Karena mereka memiliki jumlah Bitcoin yang sangat besar dan ketika mereka menjual juga otomatis akan menggerakkan pasar. Agar pasar ikut turun dan investor retail ikut panik dan mereka akan ikut menjual. Nah, harapan mereka ketika mereka beli di sini, terus mereka beli terus sampai di titik tertingginya dan mereka akan jual. Dan ketika mereka menjual, karena bandar itu membelinya di sini, mereka akan impas di titik ini sobat investor. Akan ambil keuntungan, dia akan ambil keuntungan dijual semua di sini dan paling nggak mereka bisa impas di sini. Dan setelah mereka profit dan impas di sini, mereka berharap investor retail itu akan ikut panik dan harga akan semakin turun di sini. Dan ketika harga sudah turun, mereka akan membeli lagi di harga yang bawah, dipump lagi. Dan ketika mereka sudah berpikiran bahwa sudah cuan cukup banyak, mereka akan membeli jual. Dan ketika mereka akan impas di sini ya. Oleh sebab itu, ini chart-nya hampir mirip. Dan mereka berarti kalau di chart seperti ini, ketika orang yang beli di sini sobat investor, mereka kebayangan jual di sini. Dan itulah kenapa ada dua candle yang sangat besar di sini ya. Mereka beli banyak dan mereka jual banyak di sini. Nah, ketika mereka jual banyak di sini, investor retail yang lain panik dan ikut jual juga dan harga akan turun. Nah, tapi ternyata harga nggak naik. Yang artinya mungkin mereka masih ingin membeli di harga yang lebih bawah lagi. Yang artinya bandar itu masih belum mulai membeli dalam jual banyak. Mereka cuma beli dikit doang. Yang artinya bandar masih berharap harga akan semakin turun, tapi amunisi mereka sudah habis. Jadi mereka main kecil-kecilan saja. Ini beli dikit, jual dikit, beli dikit, jual dikit. Dengan harapan harga itu akan semakin turun lagi ya. Dan mereka cukup powerful untuk hal itu karena harga masih cenderung turun. Tapi yang pasti di sini, ketika mereka menjual, ternyata investor retail itu sudah tidak terlalu panik. Mereka kan inginnya ketika mereka beli di sini nih. Mereka beli di sini dan mereka jual. Harusnya kan mereka berharap nih, bandar berharap bahwa harga itu akan semakin turun. Tapi ternyata nggak soal investor. Harga nggak turun, tapi justru investor retail itu membeli. Dan ketika mereka mencoba menjual dengan sisa-sisa bitcoin mereka, investor retail juga membeli. Artinya harga naik lagi. Dan sekarang mereka kehabisan amunisi untuk mendam atau menjual bitcoinnya. Mereka kemungkinan sudah habis. Candle-nya candle-nya kecil seperti ini itu biasanya adalah investor retail. Ketika bandar barangnya sudah habis, artinya kemungkinan untuk turun lagi harganya itu sangat kecil. Jadi sekarang adalah kesempatan ketika suraman sampai bottom seperti ini ya. Itu adalah kesempatan terbaik. Karena ketika bandar yang nggak membeli sobat investor itu, duit mereka itu dalam bentuk kas. Jadi mereka nggak menghasilkan cuan apa-apa ketika mereka nggak menginvestasikan duitnya di crypto seperti ini. Jadi mereka nggak akan tahan terlalu lama dan kemungkinan mereka akan mulai membeli lagi dalam waktu dekat ya. Ketika mereka membeli lagi, harga juga pastinya akan ikut terkerek naik di sini. Itulah sebabnya ketika kita sebagai investor retail itu, waktu yang paling aman untuk membeli itu adalah ketika harga sedang sideways seperti ini ya. Artinya bandar sedang kehabisan amunisi sobat investor. Sekarang adalah saat yang sangat bagus sobat investor. Karena sudah sideways selama beberapa pekan ya ini. Dari bulan Mei 23 ya kira-kira sampai sekarang. Di tanggal 14 Juli itu sudah sideways. Artinya sekarang adalah waktu yang sangat bagus untuk mulai menambah posisi sobat investor. Dan menunggu kemungkinan saya menduga bahwa akan rebound dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan sobat investor. Yang pasti saya yakin ketika nanti di akhir tahun 2021, kemungkinan besar harga sudah rebound lagi. Jadi itu pendapat saya. Bagaimana pendapat kalian? Apakah menurut kalian Bitcoin dalam waktu dekat akan rebound lagi? Ataukah menurut kalian harga Bitcoin akan lanjut longsor lagi? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Klik like dan share jika kalian menyukai videonya atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request, koin apa yang ingin dibahas selanjutnya tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng, notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya yang mohon untuk tetap melakukan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual koin apapun. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay smart. Salam investasi.